Intro Salam jumpa para pecinta catur Kembali lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas bersama Partai cantik dari juara catur dunia Magnus Carlsen Saat membongkar sayap menteri Dan memberi tekanan yang dasar Untuk memperoleh kemenangan Dalam sebuah permainan catur kilat Atau bridge Dengan waktu pikir 5 menit increment 5 Partai ini terjadi pada Turnamen Tata Steel India Grand Chester Babak 25 Tanggal 26 November 2019 Yang mana Carlsen yang pegang hitam Berhadapan dengan Levon Aronian Mari langsung saja kita saksikan Teknik bermain yang menarik Dari juara catur dunia ini Levon Aronian Mengawali permainan dengan Pion C4 Sebuah pembukaan Inggris Dan Magnus Carlsen Menjawab dengan Pion G6 Dan permainan berlanjut dengan Kuda C3 Pion C5 Pion G3 Kalau kita lihat disini Tampak dua pemain ingin Vian Sinto Gajah Masing-masing Ke G2 dan G7 Gajah G7 Gajah G2 Kuda C6 Pion D3 Pion D6 Dengan adanya Tanda langkah Pion putih ke C4 Dan Pion hitam ke C5 Maka ini sering disebut Pembukaan Inggris Variasi Simetris Dan kalau kita lihat disini Setelah masing-masing Pemain 5 kali melangkah Semua buah tampak simetris Dan permainan Berlanjut dengan Menteri D2 Yang menandakan Adanya kemungkinan putih Akan rokade sayap menteri Levon Aronian juga pernah Memainkan posisi ini sebelumnya Pada turnamen Db Tumi Putaran 4 Bapak 1 Tanggal 27 Oktober 2019 Dimana dia Menghadapi Fasil Ivancu Yang melanjutkan Permainan Dengan Menteri A5 Dan Aronian Membalas dengan langkah Pemusatan Kuda Kedilima Dan permainan Berakhir draw Setelah langkah Ketikapuluh Namun kali ini Carlsen melanjutkan Dengan Pion I5 Dan Aronian menjawab Dengan Pion B3 Dan permainan Berlanjut dengan Kuda GE7 Gajah B2 Gajah E6 Kuda D5 Sebuah langkah logis Penempatan Kuda Ke petak pusat Yang paling strategis Menteri D7 Memperkuat kontrol Diagonal Penting H3 C8 Pion E3 Rokade Kuda E2 Gajah H3 Mencoba menukar Gajah putih Petak terang Yang lebih aktif Dibandingkan Gajah yang lainnya Gajah bukul Gajah H3 Menteri bukul Gajah H3 Kuda Gajah H3 Sebuah koordinasi Antar kuda Untuk memperkokoh Kedudukan kuda putih Di D5 Dengan adanya Menteri hitam Di H3 Yang tentunya Membuat putih Sulit rokade Sayap Raja Hitam melangkah Benteng A B8 Dengan ide Untuk memberi Topangan saat Pembongkaran Lajur B Bila memungkinkan Dan setelah Putih rokade panjang Hitam mulai Aksi Pertarungan Dan pembongkaran Di Lajur B Yang didahului Dengan Kuda Kuda bukul kuda Di D5 Kuda bukul kuda Di D5 Pion B5 Dan rupanya Putih berusaha Memberi balasan Di sayap lain Dalam hal ini Sayap Raja Dengan Pion F4 Pion A5 Hitam Melanjutkan Serangannya Di sayap menteri Benteng H F1 Mengantisipasi Adanya Pembongkaran Di Lajur F Pion A4 Pada posisi ini Putih Melangkah Pion F5 Langkah lain Yang bagus dicoba Adalah Pion Pukul Pion B5 Anggap saja Hitam Menjawab dengan Benteng Bukul B5 Maka putih Bisa melanjutkan Dengan Kuda C3 Ancam Benteng B5 Setelah Benteng B7 Kuda Bukul Bion A5 Kuda B4 Gajah 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 C3 Saya kira Putih Cukup Diuntungkan Di sini Kembali Bion Bion F5 Dan Hitam Melanjutkan Dengan Bion Bukul Bion B3 Bion Bukul B3 Bion Bukul Bion C4 Bion B Bukul Bion C4 Benteng B3 Di sini Langkah Propilektik Atau Langkah Waspada Gajah Putih Petak Gelap Ke C3 Saya kira Diperlukan Untuk Menghindari Taktik Dua Benteng Hitam Di B Namun Rupanya Putih Memilih Bion F6 Mencoba Menekan Gajah Hitam Di G7 Dan Setelah Gajah Hitam Menghindar Ke H6 Gajah Ini tampak Lebih Bahaya Dengan Adanya Kontrol Diagonal C1 H6 Yang Penting Raja C2 Benteng F B8 Gajah C3 Menteri D7 Pada Posisi Ini Langkah Benteng Ke C1 Saya Kira Pilihan Yang Bagus Untuk Memperkuat Gajah Di C3 Dan Juga Untuk Mengosongkan Petak D1 Bagi Raja Putih Dalam Upaya Mencari Petak Yang Lebih Nyaman Namun Rupanya Putih Memilih Benteng A1 Yang Membuat Raja Putih Rentan Terhadap Serangan Hitam Dan Juga Adanya Petak Lemah C3 Kuda D4 Skak Gajah Pukul Kuda D4 Pion Pukul Gajah D4 Benteng A2 Tekanan Hitam Memang Sudah Begitu Kuat Dan Langkah Sederhana Pion Pukul Pion E3 Pun Juga Bagus Untuk Dilakukan Namun Rupanya Hitam Memilih Memperkuat Serangan Di sayap Menteri Dengan Menteri B7 Yang Juga Merupakan Langkah Yang Bagus Dan Setelah Menteri C1 Hitam Punya Taktik Yang Bagus Dengan Benteng C3 Skak Dan Setelah Kuda Pukul Benteng C3 Menteri B3 Skak Dan Tekanan Hitam Semakin Menjadi Jadi Dan Disini Putih Sebenarnya Sudah Bisa Dibilang Kalah Namun Dalam Partai Aslinya Putih Melangkah Raja D2 Dan Kemudian Menyerah Mengingat Baik Gajah Pukul Pion E3 Dan Angkat Dapat Menteri Atau Pion Pukul Kuda C3 Skak Dan Akan Dapat Benteng Tentu Hitam Menang Dengan Sangat Mudah Demikianlah Para Pecinta Catur Video Ulasan Partai Juara Dunia Magnus Carlsen Yang Diwarnai Dengan Gemburan Sayap Menteri Yang Sangat Sistematis Saat Berhadapan Dengan Levon Aronian Pada Turnamen Tata Steel India Grand Chester Babak 25 Tanggal 26 November Tahun 2019 Seperti Biasa Saya Berharap Video ini Bisa Bermanfaat Bagi Pecinta Catur Semuanya Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Video Ulasan Catur Selanjutnya Sampai Jumpa Selanjutnya